Jajaran Polres Kota Baru Kalimantan Selatan bekerja sama dengan para relawan penanganan COVID-19 Desa Margasari menjadikan desa tersebut sebagai kampung tangguh benua yang diartikan bersih, aman, nyaman, unggul, dan sejahtera Sehubungan hal itu, para relawan yang melibatkan Babin Kamtipmas dan Babin Sadesa mendirikan posko pengawasan di pintu masuk desa untuk mengawasi dan memeriksa keluar masuk orang atau kendaraan ke kampung mereka dengan menggunakan protokol kesehatan menuju new normal Setiap warga yang memasuki kampung tangguh benua wajib berhenti di posko untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan masker, dan mencuci tangan Camat Pulau Laut Utara Khairil Fajri mengapresiasi kerjasama Polres Kota Baru dan Relawan yang telah melahirkan kampung tangguh benua untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Tanggapan kami selaku koordinator kesempatan Polo Lautara dengan disanangkannya Desa Megasari sebagai kampung harat sejaan ini bisa memberikan motivasi pada desa-desa lain untuk mencegah, mengawal, dan mengawasi penyebaran semua pihak, khususnya Gugus Tugas Kabupaten Kutu Gugus Kabupaten yaitu Pak Bupati, Bapak Bindah Kabupaten Kota Baru serta unsur jajar nilainya yang saat ini terus mendampingi kami di lapangan untuk berupaya memberikan inovasi-inovasi baru dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kecamatan Pulau Utara khususnya dan Kepadaan Kota Baru pada umumnya Selain itu, Khairil Fajri menambahkan jika nanti ada warga desa Margasari atau desa lainnya di wilayah Pulau Laut Utara yang terpapar COVID-19 pihaknya juga telah menyiapkan satu tempat untuk dilakukan isolasi mandiri sebelum mendapat penanganan dari petugas kesehatan dari Kabupaten Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Beben dan Heri, Banuapos TV melaporkan